Intro Dipersembahkan oleh Pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2023 menunjukkan tren positif. Sejalan dengan itu, industri finansial turut mengalami perkembangan pesat berkat kemajuan teknologi dan literasi finansial yang sudah cukup mapan di tengah masyarakat Indonesia. Financial Technology atau Fintech, Peer-to-Peer merupakan salah satu bentuk industri keuangan yang tumbuh pesat di dalam beberapa tahun terakhir. Tak hanya konvensional, Fintech, Peer-to-Peer juga hadir dengan mekanisme syariah. Lalu seperti apa bentuk dan sistem Financial Technology Peer-to-Peer syariah? Kita akan ulas bersama dalam 30 Minutes with Kazwa. Dipersembahkan oleh Dan saat ini saya sudah bersama dengan Mas Ahmad Syawgi, Head of Marketing dari Kazwa. Saya bilangnya mas saja ya? Mas boleh, mohon. Mas Syawgi, apa kabar Mas Syawgi? Kabar baik, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih banyak sudah hadir di studio kami, Pak. Mas ya, sorry. Jadi saya penasaran sekali nih, kalau misalnya kita berbicara tentang apa sih sebenarnya Fintech Peer-to-Peer itu sendiri bisa dijelaskan lebih jauh nggak? Baik. Kazwa, Kazwa itu bagian dari Fintech syariah itu secara masur yang mungkin masyarakat akan lebih mengenal seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kita memang secara udah membahas lebih detail lagi, Kazwa ini bagian dari mekanisme bisnis peer-to-peer lending syariah. Kurang lebih seperti itu. Tapi secara garis besar, Kazwa ini bagian dari Fintech. Lebih tepatnya yang syariah. Secara sederhana saya bisa menyebutkan bahwa Kazwa ini hadir untuk bisa memberikan ruang bertumbuh untuk UMKM di Indonesia. Dan juga bisa menjadi alternatif instrumen keuangan untuk para orang yang ingin punya dana dinginnya itu bisa lebih menguntungkan. Jadi Kazwa hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut. Oh, oke. Dan itu juga menggunakan P2P syariah itu tadi ya? Betul. Oke, baik. Nah, kalau Mas Syaugi sendiri melihat, kenapa sih P2P syariah ini cocok untuk masyarakat Indonesia? Oke, secara sederhana kita sadar bahwa Indonesia ini didominasi oleh masyarakat muslim gitu ya. Sedangkan Kazwa yang memang berlandaskan syariah, cocok dengan fakta tersebut gitu. Namun, bukan berarti hanya teman-teman atau calon mitra muslim saja yang bisa menggunakan Kazwa gitu ya. Namun, di Indonesia yang multikultural semua budaya, semua agama bisa menggunakan Kazwa. Cuman yang kami hadirkan Kazwa ini operasional, syariat, islamnya itu ada. Yang secara sederhana itu bisa menghadirkan kenyamanan untuk para penggunanya, transparansi, selain keuntungan ya. Dan juga ya itu tadi, keamanan, transparansi, kenyamanan, dan itu yang juga kami berusaha hadirkan untuk para pengguna di Kazwa. Oke, dan penggunanya juga bisa untuk muslim dan juga non-muslim juga sebenarnya bisa ya Mas Syaugi ya. Oke, saya sebenarnya tertarik untuk ingin menggali lebih dalam nih, mengenai apa sih sebenarnya P2P syariah itu sendiri? Baik, P2P itu berarti peer-to-peer, peer-to-peer lending, syariah ini sistemnya gitu, syariat yang kami bawa di peer-to-peer. Namun secara simpelnya gitu ya, saya bisa menjelaskan peer-to-peer ini sebagai penjembatan antara pendana dengan user yang membutuhkan pendanaan gitu. Jadi, Kazwa P2P menjadi jembatan di antara keduanya. Itu sistem P2P itu seperti itu. Oke, iya, iya. Nah yang membedakan ya ini pakai syariah gitu ya? Betul, syariah gitu. Jadi kita, kami di Kazwa itu ada syariah-syariah kami hadirkan itu, ya kayak seperti ada beberapa akat-akat yang memang nantinya jika teman-teman menggunakan Kazwa akan menyesuaikan dengan akat tersebut. Namun akat ini berlaku untuk borower atau penerima pendanaan. Penerima pendanaan, oke, oke. Itu juga bisa berguna sekali kalau ingin membangun usaha ya? Betul, betul. Oke, butuh apa ya, suntikan dana seperti itu. Iya, kapital itu. Oke, baik-baik-baik. Nah ini kan pastinya Kazwa ini banyak aplikasi atau fintech-fintech yang serupa dengan Kazwa. Lantas apa yang membedakan Kazwa dengan produk investasi lainnya? Karena kan ini sebenarnya bukan pinjol sebutannya ya, tapi lebih ke pendanaan yang berbasis syariah. Seperti itu ya Mas Yogi ya? Oke. Yang membedakan, mungkin saya akan memulai dari Kazwa dengan rekan-rekan lainnya di dunia P2P ya. Kami tidak menjadikan mereka ini sebagai kompetitor gitu. Kami menjadikan mereka ini sebagai teman untuk bisa memberikan aspek syariah kepada konsumen di Indonesia gitu ya. Jadi tidak ada kompetisi gitu. Tapi kami lebih senang kalau misalnya aspek syariah itu bisa diwujudkan di masyarakat Indonesia. Namun, yang jika dibedakan dengan instrumen keuangan lainnya seperti perbankan, satu hal yang membedakan adalah kami punya aplikasi gitu ya. Kami berlandaskan syariah dan kami itu lebih cepat, cenderung lebih cepat jika dibandingkan dengan perbankan gitu. Karena jika melihat dari aspek pendanaan gitu ya, di perbankan itu tiket saiznya tidak bisa kecil gitu ya. Harus besar dengan tenor yang pendek. Sedangkan di Kozua sebaliknya gitu. Kozua memberikan kemudahan dengan tenor yang panjang dengan tiket saiznya yang kecil gitu. Jadi cocok untuk para UMKM gitu. Untuk para UMKM pemula ya, karena lebih bermudahlah gitu. Betul, itu dari sisi borower. Dari sisi lender, kami menghadirkan keuntungan hingga mulai dari 17 persen per tahun. Oke, 17 persen per tahun hingga 20 persen, 22 persen. Angka ini cukup tinggi jika dibandingkan dengan instrumen keuangan lainnya. Misalnya kalau kita bandingkan dengan deposito, sukuk, reksadana, itu dua kali lipat, bahkan tiga kali lipat. Namun semua itu sudah terjamin. Keamanan, kenyamanan, di angka 18 persen itu sudah ada. Oh oke, baik. Jadi ini bisa dibilang profitnya cukup tinggi dan sudah terjamin gitu ya. Oke, baik Mas Yogi. Sebenarnya masih banyak pertanyaan saya terkait dengan Kazuha, namun nampaknya kita harus rehat terlebih dahulu. Kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini ya, Mas Yogi. Baik, pemirsa 30 Minutes with Kazuha akan kembali setelah yang satu ini. Baik, pemirsa kembali lagi dalam 30 Minutes with Kazuha dan masih bersama dengan narasumber saya yaitu Mas Ahmad Yogi, Head of Marketing dari Kazuha. Kita lanjut lagi ya, Mas. Tadi kan Mas di segmen sebelumnya sempat bilang bahwa sistem keamanan di Kazuha ini sudah terjamin gitu dengan profit keuntungan yang juga ya udah 18 persen ya. Itu paling nggak sudah bisa lah gitu di guarantee. Nah saya ingin tahu lebih jauh lagi sebenarnya seberapa aman sih aplikasi ini dan kalau misalnya bertransaksi di Kazuha itu sendiri seperti apa biasanya? Sistem keamanannya gitu. Baik, sebelum kita masuk ke situ bisa dibilang Kazuha ini platform fintech syariah yang mudah digunakan gitu ya. Kami berusaha menjadikan Kazuha ini semudah shopping. Oh gitu. Kurang lebih seperti itu. Karena untuk bisa menjadi pendana di Kazuha itu mudah gitu dengan berbagai variasi produk yang kami hadirkan. Tinggal klik aja gitu. Namun pastinya harus download aplikasinya di App Store maupun Play Store, tinggal klik aja Kozua, kemudian daftar, pastinya harus mengisi profilnya ya, data-data pribadi yang memang diwajibkan sesuai dengan kepatuhan kami sebagai bagian dari fintech kepada OJK. Namun jika membicarakan mengenai keamanan, kami Kozua sudah bersertifikasi ISO 27001 yang dimana sertifikasi itu menjadi bukti bahwa komitmen Kozua untuk menjaga keamanan data-data dari penggunanya gitu ya. Kemudian dari segi fatwa kami sudah sesuai atau sudah comply dengan fatwa DSN MUI, kami juga sudah sesuai dengan PSA, penyelenggara sistem informatika, kemudian dengan Kominfo, kami sudah selaras dengan itu semua. Jadi keamanan untuk pengguna sudah kami jamin dengan sertifikasi-sertifikasi itu. Namun jika kita sudah membicarakan masalah keuntungan, ini beda lagi, ini 18% tinggi gitu ya, pasti banyak yang bertanya. Mungkin bisa jelaskan lebih jauh lagi. 18% ini make sense apa enggak gitu, dari mana gitu ya. Satu hal yang bisa saya jelaskan adalah 18%, 17%, tergantung nanti seperti apa mekanismenya, itu berasal dari memang angka tersebut sudah masyur di fintech gitu ya, atau di P2P lending syariah gitu ya. Kemudian angka 18% itu juga kami dapatkan dari yang namanya return of investment atau margin keuntungan yang tinggi dari sisi borower gitu, dari sisi penerima pendanaan. Dari situ kami bisa masuk mengambil presentase untuk memberikan keuntungan kepada para lender atau pendana gitu ya, karena kami enggak mau membebani saja di borower gitu, tapi kami ingin memberikan keuntungan bagi keduanya gitu. Makanya angka tersebut hadir gitu ya. Dan juga angka 18% ini sudah disesuaikan dengan pengelolaan risiko gitu, jadi adanya agunan, adanya kolateral, karena pasti banyak yang bertanya juga, 18% jaminannya apa gitu ya, apalagi UMKM gitu. Nah, untuk dari sisi borower, sebelumnya sudah melalui yang namanya due diligence gitu ya, jadi kami melihat dari aspek kapital yang mereka seperti apa, asetnya seperti apa, flow keuangan bisnisnya seperti apa, jadi tidak semana-mana masuk aja gitu. Tapi kami ada asesmen, kami juga harus memperhatikan gitu ya, kenyamanan dari sisi lender, pendana, dan juga borower. Jadi kalau keamanan itu sudah ada, kenyamanan juga hadir. Betul, berarti ya sistemnya yang diterapkan gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya, sistem mekanisme bagi hasil di dalam casual. Oke, baik-baik. Nah, mungkin nanti kalau ada yang mau bertanya lebih lanjut lagi, setelah acara ini siapa tahu aja pemirsa, ada yang mau langsung download. Dan itu downloadnya juga mudah sekali ya? Mudah, free, gratis, nggak perlu bayar, hanya cuma tinggal download aja, yang pasti harus punya hape ya. Iya, dong. Harus punya hape, namun kami juga punya website, juga ada nomor telepon kalau misalnya mau ada, mau hubungi kami, mau curhat sama kami, mau tanya-tanya, ada di nomor 0821-4000-5200. Oke, bisa diulang lagi nomornya? 0821-4000-5200. Oke, itu dia tadi pemirsa, nomor hotline-nya. Nomor hotline-nya. Oke, baik, dan itu juga available di Android dan juga iOS. Betul, dua-duanya. Baik, dua-duanya tuh pemirsa, jadi sudah bisa di dua jenis itu ya. Dua jenis itu. Oke, baik. Nah, tadi kan sempat kita singgung sedikit, ini adalah berbasis syariah gitu ya, prinsip-prinsipnya. Sebenarnya syariah itu bagus dan adil sekali dia, sistem metafip, masih banyak orang yang beranggapan bahwa syariah ini tergolong ribet gitu, ketimbang pendanaan di bank konvensional. Sebenarnya apakah memang benar seperti itu, atau ada sosialisasi yang sebenarnya belum nyampe ke masyarakat mengenai sistem syariah itu sendiri? Baik, itu menjadi tantangan bagi kami ya. Syariah itu tidak tergolong ribet, namun melalui syariah kami memberikan atau membolehkan yang namanya transparansi, terukur, jelas gitu ya semuanya. Tidak ada riba ya? Tidak ada riba pastinya. Bunga itu bukan untuk syariah gitu, tidak ada di syariah. Jadi itu yang kami hadirkan gitu ya, kalau misalnya dibilang ribet, tidak. Justru malahan, seperti tadi saya bilang gitu, kalau misalnya request atau mengajukan pendanaan lebih mudah gitu, karena kami aplikasinya 24x7, 24 jam selama seminggu, bisa diakses kapanpun, bisa dengan mudah gitu ya. Dan, balik lagi, segampang shopping kurang lebih seperti itu. Karena kami berusaha untuk memberikan kenyamanan dan juga keamanan, selain keuntungan ya, kepada para pengguna di Kozwa. Oke, baik. Nah, saya juga penasaran nih sebenarnya apa sih yang membedakan Kozwa dengan bank? Baik, yang membedakan Kozwa dengan bank pastinya mekanismenya beda gitu ya. Perbankan konvensional kami yang memang syariah di Kozwa. Namun, jika dilihat dari produknya, perbankan punya deposito yang kurang lebih per tahun itu 6%, gitu. Sedangkan kami di Kozwa itu bisa sampai 20%, 18% per tahun, gitu ya. Namun, yang perlu saya tekankan adalah Kozwa hadir di dunia fintech bukan untuk menyingkirkan posisi perbankan. Namun, kami hadir untuk bisa melengkapi instrumen yang dimiliki oleh perbankan. Jadi, kami menjawab kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat, gitu. Bukan menyingkirkan perbankan, gitu ya. Jadi, kami kolaborasi, melengkapi. Melengkapi, saling membantu, lah, gitu ya. Saling membantu. Ya, betul. Karena mungkin ya di bank juga ada beberapa instrumen yang bisa dilengkapi di Kozwa, gitu ya. Oke. Nah, kalau saya boleh tahu persyaratan untuk bisa meminjam dana, gitu ya, istilahnya. Itu seperti apa sih persyaratan standarnya yang pasti di-approve oleh Kozwa? Oke. Persyaratan untuk bisa mengajukan pendanaan di Kozwa, gitu ya. Secara sederhana, pastinya kami akan melihat dari sisi bisnis calon mitra kami. Kami akan melihat dari sisi kapitalnya seperti apa, mereka punya aset apa. Kemudian, kami juga akan melihat ya dari sisi bisnis secara detail. Namun, di Kozwa kami punya yang namanya due diligence, assessment. Kemudian, kami melihat dari sisi bisnisnya calon mitra secara komprehensif. Oke. Supaya itu, kepastian itu juga ada, gitu kan. Kayak dari mana. Menjanjikan nggak, gitu ya. Menjanjikan apa nggak. Karena kan kami juga harus menjaga kenyamanan dari sisi lender atau pendana. Kredibilitas juga. Kredibilitas, betul. Jadi, secara sederhana seperti itu. Namun, jika kita masuk ke teknisnya, pasti ada beberapa syaratan dokumen-dokumen yang memang harus dipenuhi. Sebagai bagian dari usaha kami untuk patuh juga kepada OJK. OJK, ya betul. Dan itu semua harus diikuti peraturan yang sudah ada di negara kita ya. Oke, baik. Ya, Mas Siawgi, ini sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan. Cuman, nampaknya kita harus rehat dulu. Kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini ya, Mas Siawgi. Oke, baik, Mirsa. Jangan kemana-mana kami akan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Ya, Pemirsa. Kembali lagi dalam 30 Minutes with Kazuha dan masih bersama dengan arah sumber saya, Mas Ahmad Siawgi, Head of Marketing Kazuha. Oke, Mas, saya itu sebenarnya penasaran. Tadi kan Mas cerita tentang Kazuha dan juga sistem syariahnya yang memang sudah sangat tertata dan termanage dengan baik sekali. Tapi sebenarnya Kazuha ini sudah ada sejak tahun berapa sih? Dan sebenarnya dari awal berdiri hingga saat ini, tahun ini sudah berapa banyak pengguna aplikasi ya? Aplikasi Kazuha yang ada di Indonesia. Baik. Kazuha sudah berdiri sejak 2016. Kemudian mulai teregistrasi di bawah OJK 2019 dan terlisensi atau diizinkan dan diawasi sejak 2021. Jadi memang perjalanan panjang sudah dilalui oleh Kazuha. Makanya kalau misalnya kita melihat dari sisi user di Kazuha, itu untuk dari sisi borower atau penerima pendanaan itu sudah ada lebih dari 2.000 proyek pendanaan yang sudah kami lakukan. Kemudian juga sudah ada lebih dari 8.000 user di Kazuha. Jadi angka tersebut angka yang banyak gitu ya. Dan bisa menjadi bukti bahwa kredibilitas, keamanan, dan kenyamanan yang mungkin nanti akan bisa kami berikan ke user. Oke baik. Nah ini kebanyakan user-nya apakah dari kalangan bisnis pendiri UMKM? Atau sebenarnya dia dari beragam background-nya itu banyak sekali? Nggak cuma UMKM mungkin ada yang lebih advance lagi gitu? Baiklah pasti banyak, apalagi kalau misalnya kita melihat dari sisi borower itu dari UMKM, dari properti, dari segala jenis industri itu masuk di sisi borower gitu ya. Kalau misalnya dari sisi lender, sama juga berbagai macam profile atau para lender gitu ya dari sisi situ. Namun balik lagi kalau misalnya membicarakan masalah kredibilitas dari Kazuha itu sudah terjamin dengan berbagai sertifikat internasional, sudah beli lisensi, diawasi, diizinkan oleh OJK. Jadi itu yang berusaha kami berikan kepada para user atau calon mitra kami. Selain itu kami juga sudah punya kantor fisik di South Quarter, itu di Tower A lantai 11. Jadi kalau misalnya dari calon mitra atau teman-teman user Kazuha mau hadir, mau bertemu kami, berdiskusi, feel free, silahkan datang. Akan kami buka pintunya selebar mungkin gitu ya. Oke baik, South Quarter ya? South Quarter. Itu di daerah? Di Jalan R.A. Kartini. Jalan R.A. Kartini ya, oke baik. Setiap hari buka atau ada hari liburnya? Pastinya kami ada jam kerja. Oke, itu penting tuh disampaikan. Jam kerjanya itu dari jam 8 sampai jam 5 sore, pastinya dari Senin sampai Jumat. Oke, Sabtu minggu berarti libur ya? Namun kalau aplikasi selama seminggu bisa diakses 24x7. 24x7, oke baik. Nah, tadi kan sempat dibilang ini sudah ada ribuan ya pengguna dari Kazuha itu sendiri. Nah, untuk di kuartal 2023 sendiri sudah berapa banyak nih pengguna Kazuha yang terdaftar di perusahaan? Nah, kalau di Kazuha kami sudah, itu tadi sudah mulai lebih dari 2 ribu dari sisi proyeknya gitu ya. Proyek pendanaannya dari sisi lender sudah lebih dari 8 ribu. Itu yang bisa kami beritahu ke teman-teman di luar sana. Nah, jadi ya itu sebagai bukti bahwa sudah banyak masyarakat yang menggunakan Kazuha, sudah banyak apa namanya, testimoni juga yang merasa nyaman dengan menggunakan Kazuha. Karena kami tidak hanya membuktikan melalui OJK, beli lisensi OJK, diawasi OJK, sertifikasi yang lainnya. Namun, secara bukti numeral kami memiliki TKB 90 yang sudah masih menyentuh 99, sekian persen, 64 persen. Nah, angka TKB setinggi itu sangatlah sudah cukup menjadi bukti nyata kredibilitas yang dimiliki oleh Kazuha. Karena angka 99,64 persen itu menjamin bahwa macet, transaksi yang macet itu sangat-sangat jarang terjadi. Oke, hampir tidak ada. Dan bahkan jika terjadi adanya kemacetan, risiko itu pasti ada gitu ya. Cuma kecil mungkin ya? Kecil dan kami punya pengelolaan risiko yang sudah kami siapkan untuk memastikan kenyamanan, keamanan, dan keuntungan untuk user Kazuha itu juga ada. Oke, baik. Masya Allah. Nah, ini dengan segala pencapaian yang sudah dicapai oleh Kazuha, target ke depannya nih, apa lagi yang ingin dicapai? Target ke depan, pastinya kami ingin lebih banyak masyarakat hadir ke Kazuha gitu ya. Karena kami ingin menjadikan Kazuha itu sebagai tujuan pertama masyarakat. Indonesia saja? Masyarakat Indonesia. Oke. Untuk bisa, jika ingin mengajukan pendanaan syariah, bisa ke Kazuha. Jika ingin memproduktifkan dana dinginnya, atau instrumen keuangan lainnya, bisa ke Kazuha. Karena banyaknya keuntungan 18 persen per tahun. Jika dilihat, perbulannya itu bisa 1,5 persen gitu ya. Kemudian kemudahan lainnya, dari sisi pendana, mereka bisa menarik dananya sewaktu-waktu. Itu sangat mudah. Jadi kalau misalnya ada sudah mendanai, sudah top up di Kazuha, kemudian mau menarik karena ada urgensi, itu bisa pastinya dengan beberapa catatan, seperti dana yang dia sudah ajukan tertutupi dengan pendana lain, yang pastinya nanti akan dibantu dari tim Kazuha sendiri. Jadi banyak kemudahan yang kami hadirkan untuk para user Kazuha. Banyak sekali kemudahan ya untuk para user. Baik. Nah ini bagi para calon user nih, yang juga pemirsa kami saat ini menonton, jika ingin menghubungi hotline atau nomor telepon yang bisa dihubungi, silakan Mas Yogi. Ya, jadi bagi teman-teman yang ingin menggunakan Kozua, gitu ya, dari sisi lender maupun borower, banyak step-stepnya bisa follow Instagram kami di kozua.id, kemudian bisa juga mengecek website-nya di kozua.id, bisa telpon langsung di 0821-4000-5200. Sekali lagi, 0821-4000-5200. Nah, itu dia pemirsa. Jangan lupa langsung dihubungi ya ke nomor hotline yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Yogi. Baik Mas Yogi, terima kasih banyak. Sekali lagi sukses selalu dan semoga Kazuha semakin banyak menebarkan berkah bagi masyarakat Indonesia. Salam sehat selalu, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Baik. Pemirsa, demikianlah 30 Minutes with Kazuha. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Bela Fauzi pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.